Ya pemirsa, Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani mengapresiasi petani yang telah menanam padi ketimbang menanam buah sawit sehingga dapat membantu pemerintah dalam menjaga produktivitas hasil pangan, terutama padi. Hal tersebut disampaikan Abdullah Sani saat menghadiri gerakan tanam cepat panen di Desa Pasar Pelawan Kabupaten Sarolangun. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani menghadiri sekaligus melakukan penanaman padi dalam rangka gerakan tanam cepat panen bersama kelompok tani Tunas Baru II, Desa Pasar Pelawan, Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun, Kamis 20 Juli 2023. Abdullah Sani menyambut baik kegiatan ini terutama kepada para petani yang masih semangat untuk menanam padi di sawah. Ia berharap masyarakat Sarolangun semakin sejahtera. Dalam kegiatan penanaman padi tersebut, Sani juga menyebutkan bahwa Provinsi Jambi menjadi provinsi terendah angka inflasi se-Indonesia, yaitu sebesar 1,96 persen. Orang nomor dua di Provinsi Jambi ini juga menyerahkan tiga unit alat semprot kepada para kelompok tani di Desa Pasar Pelawan. Turut hadir menemani Wagup Sani dalam penanaman padi, penjabat Bupati Sarolangun, Bahril Bakri. Tentu kami memberikan penghargaan tinggi-tingginya dan mudah-mudahan kita tidak ada niat siapapun yang memiliki sawah untuk dialihfungsikan kepada sawit walaupun sawit mahal umpama. Karena bagaimanapun, ini adalah hal yang paling mendasar. Mudah-mudahan ke depan kita tidak perlu beli beras lagi, apalagi kalau perlu Sarolangun jual keluar. Dan insya Allah akan sangat mendukung inflasi dan inflasi kebergembira bahwa di Provinsi Jambi ini terendah. Bukan saja se-provinsi atau se-Sumatra, bahkan se-Indonesia insya Allah. Padahal awalnya paling tinggi. Ini akan bekat kerjasama kita semua. Melaporkan